Di dalam kitab Talmud Yahudi, Yesus sendiri dikatakan adalah hasil perjinahan antara Maria dengan seorang tentara yang bernama Pantera Dan tentara itu yang menghamili Maria Bukankah dengan begitu Pak Jul setuju bahwa Yesus Kristus adalah hasil perjinahan Pak Jul? Nah, perlu Bapak Ibu ketakui bahwa Yesus yang dimaksud di dalam kitab Talmud Yahudi Yang dikenal dengan Ben Sateda atau Stada Itu bukanlah Yesus Kristus yang kita kenal di dalam Alkitab Yang berasal dari Nazaret, Allah yang jadi manusia Bapak Ibu Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini Di dalam Dictionary of Jesus and the Gospels tentang kehidupan Yesus Kisah-kisah diceritakan tentang penolakan Yesus oleh berbagai rabi Ketika Raja Janius yang hidup tahun 104-78 sebelum Masei Membunuhi rabi kita yang sekitar tahun 87 sebelum Masei Rabi Joshua ben Perahia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria, Mesir Di mana Yesus kemudian dikucilkan dan dikutuk karena menyembah berhala Nah, kalau kita lihat di dalam The Babylonian Talmud Bapak Ibu Ketika Raja Janius membunuh rabi kita Rabi Joshua ben Perahia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria, Mesir Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu antara Yesus yang disebut di dalam Talmud Dengan yang ada di dalam Alkitab Tentu saja sudah berbeda Yesus yang ada di dalam Talmud itu hidup di zaman Raja Janius Yang hidup tahun 104-78 sebelum Masei Bukan di zaman Herodes Agung Nah, kita lihat literatur ini tentang Herodes Agung Herodes Agung memerintah tahun 37 sebelum Masei sampai tahun 4 sebelum Masei Dan di mana ada tiga periode pemerintahannya Jadi ini merujuk kepada dua raja yang berbeda Bapak Ibu Dan tentu dengan zaman yang berbeda Yang satu hidup di zaman Raja Janius Yang kedua hidup di zaman Raja Herodes Agung Selanjutnya, Raja Janius yang disebut dalam Talmud Yang mana sejaman dengan Yesus Talmud itu Membunuh para rabi yang terjadi sekitar tahun 87 sebelum Masei Bukan membunuh anak kecil atau bayi yang umurnya di bawah dua tahun Seperti yang dilakukan oleh Herodes Agung, Bapak Ibu Kisah pembunuhan itu bisa kita lihat di dalam Matius 2 ayat 16-18 Pembunuhan anak-anak di Bethlehem Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketakuinya dari orang-orang Majus itu Jadi tentu saja dua raja yang berbeda dengan pembunuhan yang berbeda juga Dan ini menunjukkan bahwa zamannya sudah berbeda Rajanya sudah berbeda dan kisah pembunuhannya juga sudah berbeda Selanjutnya, Rabi Joshua ben Perraia dan Yesus melarikan diri ke Alexandria Mesir Dimana Yesus kemudian dikucilkan dan dikutuk karena menyebabkan halat Nah kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri Pada waktu menjadi manusia dibawa oleh Yesus ke Mesir Sesuai dengan Matius 2 ayat 13-15 Masih dalam keadaan bayi Bapak Ibu Bukan seorang murid Rabi yang tentu saja sudah dewasa Jadi walaupun sama-sama pergi ke Mesir Yesus yang satu itu sudah dewasa Sementara Yesus Kristus sebagai manusia masih dalam keadaan bayi Yesus yang satu hidupnya di zaman Raja Janius Yesus yang kedua yaitu Yesus Kristus Sebagai manusia hidup di zaman Herodes Dua pribadi yang berbeda dengan nama yang sama Sama seperti nama saya misalnya Ada Ilyas Julkifli yang lahir di zaman Soekarno Dan ada Ilyas Julkifli yang lahir di zaman Soeharto Tentu saja ini bukan pribadi yang sama Walaupun memiliki nama yang sama Karena zamannya sudah berbeda Jadi perbedaan-perbedaan yang sudah saya utarakan tadi Bapak Ibu Sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan Bahwa Yesus yang dimaksud di dalam Talmud Bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab Namun kita masih memiliki beberapa perbedaan lagi Bapak Ibu Yang menunjukkan perbedaan antara Yesus yang ada di dalam Talmud Dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab Kita lanjut Bapak Ibu Di dalam literatur deksionary of Jesus and the Gospel Yesus memiliki lima murid yang bernama Matai, Nakai, Nezer, Buni, dan Toda Dan itu tercatat di dalam Sanhedrin 107b Kita lihat sendiri di dalam The Babylon Talmud Rabi kita mengajarkan Yesus memiliki lima murid yang bernama Matai, Nakai, Nezer, Buni, dan Toda Nah kalau kita bandingkan di dalam Matthew 10 ayat 1-4 Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roro jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan Inilah nama kedua belas rasul itu Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas sodaranya Dan Jakobusana Zebedius dan Yohanes sodaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius pemungu cukai Jakobusana Alfeus dan Tadeus Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Yesus yang dimasuk di dalam Talmud memiliki lima murid Yang bernama Matai, Nakai, Nezer, Buni, dan Toda Sementara Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab Memiliki dua belas murid Bapak Ibu Yang namanya tentu kita sudah hafal Nah dari sini saja kita sudah tahu Tentu ini bukan orang yang sama Tetapi sudah pasti orang yang berbeda Sekalipun namanya sama Tetapi muridnya berbeda Selanjutnya, dalam The Babylon Talmud Kata Rabbi Eliezer kepada mereka Tapi bukan kabin sateda Setada yang dimasukkan oleh Yesus Membawa ilmu sihir dari Mesir Dengan menuliskan ramuannya pada kulitnya Nah, sepulang dari Mesir Bapak Ibu Berdasarkan kitab Talmud Yahudi Yesus yang dimasukkan di dalam Talmud Menuliskan ramuan ilmu sihir di kulitnya Mungkin itu semacam tato Bapak Ibu Tentu saja ini bukanlah pekerjaan anak kecil Ini adalah pekerjaan orang dewasa Jadi tidak mungkin orang ini adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab Sekalipun namanya sama Tetapi pribadinya berbeda Kisahnya berbeda Zamannya juga berbeda Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu Saya buatkan tabel perbedaan antara kedua pribadi yang berbeda ini Yang satu adalah Yesus yang disebutkan di dalam Talmud Yang satu lagi adalah Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab Kalau kita perhatikan tabel ini Bapak Ibu Tentang hidupnya Yesus Talmud hidup di zaman Raja Janius 104-78 sebelum Masehi Sementara Yesus Kristus hidup di zaman Herodes Agung yang memerintah tahun 37-4 sebelum Masehi Bersamaan dengan kisah pembunuhan Yesus Talmud itu hidup di mana para rabi dibunuh Sementara Yesus Kristus hidup di mana para bayi Raja Janius membunuh para rabi Sementara Raja Herodes membunuh bayi Dalam hal melarikan diri ke Mesir Yesus Talmud sudah dewasa Sementara Yesus Kristus masih baik Berkenaan dengan murid-murid Yesus Talmud memiliki 5 murid Sementara Yesus Kristus memiliki 12 murid Nah sekembalinya dari Mesir Yesus Talmud itu sudah dewasa dan membawa ramuan sihir Serta menulisnya itu pada kulitnya Sementara Yesus Kristus pada saat pulang dari Mesir Kembali ke Tanah Israel Posisinya keadaannya masih anak Jadi kesimpulannya Bapak Ibu kita sudah lihat sendiri bahwa Yesus yang dijelaskan yang disebutkan di dalam kitab Talmud bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah hasil perjinahan sesuai dengan kitab Talmud Yahudi Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus yang disebutkan dalam kitab Talmud bukanlah Yesus Kristus seperti yang kita imani sesuai dengan Alkitab Karena kedua pribadi itu sudah memiliki zaman yang berbeda dan kisah yang berbeda Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini Mari dukung terus channel ini Bapak Ibu Supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang Dengan literatur-literatur Yahudi, Kristen, dan Islam yang bisa dipertahankan Jawabkah, channel tidak biasa Channel edukasi Kristen dan Murtadin Bagi kemulaan Kristus di Indonesia Maupun di bangsa-bangsa Jangan benarkan yang biasa Tapi biasa kalian Tuhan Yesus memberkati